Masya Allah, ini udah gak sabar pas ini, Masya Allah, penuh ya, ini kalau kita hitung ada seribu kayaknya ini, kurang lebih, ya, ditambah plus-plus malaikat yang menaungi majlis ini, Insya Allah. Teman-teman sekalian dan para ikhwan akhwar, rahimahkumullah, tentu kita sudah tidak sabar, kita akan bincang-bincang, talk show sharing tentang Al-Quran bersama Kori kita, saudara kita, Barak Mas'ud yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ini merupakan salah satu kenikmatan, keistimewaan dari Allah SWT, mudah-mudahan kehadiran beliau bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, untuk semakin cinta dengan syiar Islam dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Oke Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidiki wal wafa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla wa anta taja'alul hazna idha syiqta sahla Allahumma alim nama yanfa'una wa anfa'ana bima'allam tana wajiduna ilma amma ba'd Pada hadirin rahimahkumullah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu ibadah yaitu bertolabul ilmi bermajlis ilmu di tempat ini di rumah tahfid Zabisa yang kami muliakan Ustaz Umar Faqihuddin dan Ayah Heri yang mengundang dan membawa kita kemari Alhamdulillah khususnya Baru Mas'ud dan di sepanjang perjalanan kami bercerita ya tentang kemeriahan acara ini insyaallah dan para ahlul Quran yang hadir santri-santriwan, santriwati, rumah tahfid Zabisa mudah-mudahan senantiasa dimudahkan Allah untuk menghafal kalam-kalamnya dan mudah-mudahan hafalannya menjadi hafalan yang berkah insyaallah para ikhwan dan akhwar rahimahkumullah tentu kita sudah tidak sabar mendengar dan mengambil manfaat istifadah dari Baru Mas'ud yang mana beliau mungkin teman-teman dan para jamaah sudah mengetahui siapa dia, apa profesinya, bagaimana pengaruhnya untuk anak-anak muda khususnya di Indonesia dan insyaallah mudah-mudahan kehadirannya di temanggung khususnya di rumah tahfid ini menjadi inspirasi kebaikan untuk kita selamat menikmati di awal tadi setelah beliau mengucapkan salam kemudian menanyakan kabar kita dengan bahasa jawab Pak ya piye kabari tapi jamaah gak jawab malah ketawa ya maunya kombat tadi piye kabari saik yuk kita ulangi piye kabari piye kabari masyaallah ini baru-baru dua hari saya ajari kalau nanya nyampe jamaah yang dijawab tanya piye kabari ya kan kalau yang lebih halus lagi takutnya keselio lidahnya ya kan ini yang paling simpel dan paling mudah diucapkan ya Alhamdulillah pada jamaah tadi beliau menyampaikan sangat bahagia sekali bisa hadir di tempat ini bersama para jamaah ikhwanda akhwan abak wal ummahat yang hadir Masya Allah sangat antusias dan ramai sekali mudah-mudahan majlis kita ini menjadi majlis yang berkah majlis yang dinaungi dengan sayapnya para malaikat insyaallah teman-teman sekalian nanti kita akan sharing kita talk show jadi kalau talk show itu interaktif ya ini bukan tabli akbar ya kalau tabli akbar itu ahlinya Ustadz Umar Fakihuddin kalau kami ini masih ya masih haus dengan ilmu jadi kita nanti talk show sharing jadi para jamaah ikhwan dan akhwan baik yang di depan di samping di atas bisa bertanya atau disana tuh itu keren habibik untuk jamaah sampai sana saya rasa kalau ada ruangan lagi di atas majlis 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 Masya Allah Ustadz Umar luar biasa Ustadz Umar Masya Allah akhirnya kami sangat takjub sekali ya saya takut nanti di sana jatuh jangan jatuh ya jangan histerinya ke dada-dada jatuh ke bawah Masya Allah boleh ya Zubillah jadi teman-teman nanti boleh bertanya ya para jamaah boleh bertanya tentang seputar Al-Qur'an seputar kegiatan beliau udah tinggal dimana umurnya berapa masih jomblo atau sudah menikah ya kan ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh jamaah khususnya akhwan eh biasanya gitu tuh ya kan nanti eh sambil berjalan waktu dan acara nanti boleh bertanya Insya Allah tapi di awal ini sebab seperti tema kita ya dan apalagi disini adalah tempatnya para penghafal Al-Qur'an tentu kita ingin lebih mengetahui tentang perjalanan dan pengalaman beliau dalam menghafal Al-Qur'an karena teman-teman sekalian Masya Allah beliau dari umur yang belia 10 tahun sudah hafal 15 jus ya umur 15 tahun sudah khatam 30 jus mutkin Insya Allah dan maka ini pasti ada tips-tips khusus dan tentunya ini bisa kita ambil ibrahnya agar anak-anak kita atau diri kita sendiri bisa termotivasi untuk bisa seperti beliau bisa menghafal Al-Qur'an di usia yang cukup muda Insya Allah ya mungkin akhirnya Masyarakat kali Hifzul Quran Bismillahirrahmanirrahim Bidayatan Bada'at basirati Fihadul Quran Muntur Segar Andamakana Wala'ati Wala'ati Hadudahumullah Yulaqinun Al-Qur'an Muntur Segar Wabada Dhalik Bada'at Tu Artadil Masajid Ma'a Ikhwati Wa Asdiqai Fi Al-Hai Wa Asbaha Lada'i Asdiqa'a Fih Nafs Al-Kur'an Terima kasih telah menonton Guru dengan Syekhul Musnid Yang Syekh ini Pakar Kiro'ah yang Kiro'ahnya itu bersanat sampai ke Rasulullah Jadi Bapak-Ibu Kari kita Baru Masjid ini memiliki Kiro'ah Yang bersambung kepada Rasulullah Ini adalah keistimewaan yang luar biasa Jadi bisa sampai Seperti itu gimana sih prosesnya Ternyata ini yang paling penting Untuk para Bapak dan Ibu Orang tua ternyata Dari kecil Beliau bercerita dari kecil Alhamdulillah Ayah anda dan ibu undanya itu Sangat memotivasi beliau untuk Dekat dengan Al-Quran Dari kecil Umur 2 tahun 3 tahun itu Ditalqin bacaan-bacaan Al-Quran Jangan sampai kita ditalqin Kalau udah mau meninggal aja perlu ditalqin Kalau udah mau meninggal Ditalqin gitu Padahal dari kecil itu metode ditalqin itu sudah ada Dalam pembahasan Tentang Al-Quran Gimana metode ditalqin itu Kita ejakan anak-anak kita Kita ajari dia Walaupun dia tidak Belum bisa membaca Belum bisa Melihat Yang misalnya membaca Dalam hal ini Tapi dia bisa Mengikuti dan menghafal Ketika kita sering Memperdengarkan Al-Quran Dan Mentalkinnya Ibu-ibu Bapak mungkin Yang sudah dikaruni Anak Pasti merasakan ini Bagaimana Ketika kita mengajarinya Al-Fatiha Ayat per ayat Maka Walaupun 2 tahun 3 tahun Pasti mereka bisa juga Mengikuti kita Nah inilah yang Diajarkan oleh orang tua beliau Sejak kecil Barak mas'ud kecil itu Senangtiasa Ditalqin Diajari oleh orang tuanya Tentang bacaan Bacaan Al-Quran Kemudian Umur Beranjak Umur 5 tahun 6 tahun Kemudian sampai 10 tahun Beliau diikutkan Dalam Mukhayyama Al-Quran Di masjid-masjid Nah ini juga penting Bapak ibu Ketika ada peluang Yang kesempatan Anak kita Untuk belajar Al-Quran Maka Fasilitasi mereka Dukung mereka Suruh mereka ke masjid Suruh Hadirkan Mereka Ke Dauruh-dauruh Al-Quran Itu adalah usaha kita Agar anak kita Bisa menjadi Hafizul-Quran Dan tadi Saya tanya Syekhnya Ya ternyata Syekh beliau ini Syekh yang Syekh Kari Musnid Yang Sanat kiraannya itu Bersambung kepada Rasulullah SAW Dan ini merupakan Usaha beliau Dan juga Kegigihan dari orang tua beliau Agar bagaimana Anaknya Barak mas'ud Bisa menjadi Hafizul-Quran Dan Alhamdulillah Usahanya itu Yang menuai hasil Yang memuaskan 10 tahun Bisa hafal 15 15 Juz Kalau saya 10 tahun Masih manjat pohon Rambutan Manjat pohon Rambutan Disuruh turun Masih main-main kita Tapi seorang Barak mas'ud Bapak Ibu Sudah apa? Sudah hafal Quran Masya Allah Jadi ini Kita bisa ambil pelajaran Bahwa Tarbiah Anak-anak kita Yang kita Menginginkan mereka Menjadi generasi Quran itu Dimulai dari Kecil Ya Pak Jangan sampai Udah 15 tahun Udah 17 tahun Baru kita suruh Baca Quran Itu salah Kurang lebih Seperti itu Dan mungkin teman-teman Dan para Ikhwan dan Afaz Kalian Kita tentu Sudah sangat Merindukan Lentunan Ayat-ayat suci Al-Quran Al-Quran yang dibacakan Oleh Barak Mas'ud Kalau sebelumnya Kita hanya melihat Di Instagram Kita melihat Di Youtube Maka Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Kita akan mendengar Langsung Di hadapan kita Beliau akan Membacakan Ayat suci Al-Quran 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 la'allahum yatafakkarun Masya Allah Allahumma alhamdulillah Masya Allah Sejuk enggak di hati Sejuk ya Seperti diserami dengan Air-air dari surga Mudah-mudahan Dengan lantunan ayat suci Al-Quran Menambah subur keimanan kita Tapi kira-kira Panitia atau jamaah Kira-kira kasih izin enggak Kalau Barah Mas'ud meninggalkan panggung sebentar Kira-kira kasih izin enggak bu Enggak Enggak dikasih izin ya Karena ada Hal yang mendesak Jadi mungkin lima menit atau berapa menit Nanti beliau meninggalkan Tempat sebentar Boleh bu ya Boleh Pak Oke Mungkin Biar lebih hidup nih suasana Ya Mas MC boleh Boleh izin saya pandu Untuk acara ini Mungkin Pak Bapak Ibu-ibu Ikhwan Akhwat yang ingin bertanya Dua orang yuk Satu Dari Pak Bapak Ikhwan Satu dari Akhwat Silakan Ada Pak Baik Oke silakan ini Satu Bapak yang di depan Silakan Pak Bisa dikasihkan mic nya Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Sumya Dari Al-Kur'an Dari Al-Kur'an Dari Al-Kur'an Dari Al-Kur'an Dari Al-Kur'an aking Khal' al-Kur'an Maka bin J Tuj builds Tuj Tuj J Tuj 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 atau dalamnya quicksat dan kurang waktu disambung pada masa yangmu. Kita masukkan 3 asing kemasan dengan tengah-tenang makan posted yang sama, 1-3, ребенan, 5, atau 2-4 persiapan di mana saja kita masukkankan masa. Kita masukkan ke tetapi sampai sampai berada di hal ini tidak meng breach. Kita masukkan wajah ketika waktu kita punya kegiatan. Seakan kalau malah-1 dan 3-5 persiapan sebelumnya, dua-dua dan tawar sehingga yang akan datang untuk menengahkan pada masjid. Jadi saya akan berdoa kepada mereka. Mereka menghargai Hufz terhadap Tuhan tidak memastikan Hufz, hanya membuat Hufz tersebut dan memasang kembali dan berkarrir Hufz itu. Dan memperoleh Hufz tersebut akan akan membuat Hufz terhadap Tuhan. Mereka mengerti ia. Jadi kalau boleh saya tercoba sedikit menjelaskan, yang beliau lakukan, pengalaman beliau dari kecil menghafal Al-Quran itu dia dengan dua metode, yang pertama metode yang cepat itu dihafal dulu semua, dihafal dulu semua itu dan apa namanya halakot hafid beliau tadi namanya tajul wakor, yang sebenarnya tajul wakor ini adalah makota dari permata yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua dari para penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian para ikhwan akwar rahimah kumullah, dan yang kedua adalah menghafal secara perlahan. Dia dengan pelan-pelan, itu dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh beliau tiga hari dalam satu pekan, sesuai dengan halakoh atau sesuai dengan tempat belajar beliau. Terkadang ada hari Ahad, Senin, Rabu, atau Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jum'at, itu tergantung dengan tempat belajarnya. Itu gunanya apa? Di sana mereka hanya menghafal sedikit saja, setengah halaman atau lebih sedikit. Yang penting di sana lebih banyak mengulang-ulang. Kenapa? Karena dengan menghafal yang sedikit tapi diulang-ulang terus, itu akan lebih kuat hafalan kita. Nah, jadi ini yang kedua. Dan ini menurut beliau yang paling bagus untuk kita bisa memberikan edukasi terbiah tentang menghafal kekuan kepada anak-anak kita. Ya, agar mereka tidak merasa tidak mampu. Karena kalau kita paksakan satu hari, satu pekan harus satu halaman misalnya. Satu-satu lembar atau satu jus itu akan memberatkan mereka. Lebih bagus kita memulai dengan hafalan yang sedikit, 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 tapi terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang, terus diulang-ulang akan menjadi ingat di kepala dan mudah-mudahan meresap di dalam hati. Karena sering diulang-ulang, Pak. Karena ini berkesesuaian dengan salah satu perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan, Tidak akan menetap di kepala dan hati kita ilmu ini, yaitu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu syari'i yang lain. Kecuali dengan diulang-ulang, Pak. Apalagi Al-Quran. Maka harus kita sering lebih sering mengulang-ulang. Jadi, dan yang selanjutnya, hari-hari selanjutnya, beliau gunakan untuk mempersiapkan hafalannya untuk tasmi' kepada gurunya. Kepada muhafidnya. Hakat aja mungkin ya, Bebe? Ya, barakallahu fikum. Gitu, Pak, ya. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan para jamaah juga, apa namanya, memahami, InsyaAllah. Mungkin, Bebe, satu orang, Bu. Atau akhwatnya satu orang. Yang ingin bertanya, silahkan. Jadi, nanti yang bertanya, InsyaAllah ada doorpress dari kami. Oh gitu, Alhamdulillah. Jadi, Bapak-bapak bisa dari tim untuk memberikan doorpress-nya. Dari akhwat mungkin jamaah ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Bapak-bapak bisa dari sini. Tolong-m 인ion, tripulasi, ketiga-nya, kami terb varsa, bapak-bapak bisa yang digerлек want. Baiklah, ke東西, tempat yang dikerja maμαι. Untuk dengan un shameful kerana seperti malah. Perluan tertibat untuk unga terbuka. Sekiranya, Tembir kutusur an!!!!! Alhamdulillah 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 terima kasih Insya Allah, luar biasa Pak ya. Jadi ini pertanyaan yang penting dan beliau mengucapkan syukur lelaka. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan jawaban ini memotivasi kita semua. Khususnya yang mungkin sudah terlalu sibuk dengan urusan di rumah, urusan dunia. Dan mudah-mudahan tips ini yang beliau sampaikan ini memotivasi kita kembali. Membuat satu titik cerah untuk kita lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Jadi yang pertama adalah, seperti yang kita tahu bahwa kalau sudah 30 ke atas itu kan kegiatan yang sudah banyak. Kalau ibu-ibu apalagi mengurusi anak, mengurusi rumah, mengurusi suami dan lain-lain. Apalagi ada pekerjaan sampingan yang juga harus dilaksanakan, dilakukan. Maka ini merupakan sesuatu yang semakin menambah ujian kita dalam niat menghafal Al-Quran. Tapi beliau memberikan tips yang luar biasa. Yang pertama adalah, tanzimul wakit. Kita manajemen waktu kita. Masa 24 jam, kita gak bisa menyisihkan setengah jam atau satu jam dari waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Maka beliau bilang, kalau kita menunaikan hak Al-Quran, maka Al-Quran melalui Allah SWT akan memberikan hak kita. Hak kita dalam mu'jizat Al-Quran itu membuat kehidupan kita menjadi mudah, urusan kita menjadi mudah. Dulu kita sebelum, misal ibu-ibu yang bertanya, mungkin sebelum kita menghafal Al-Quran kayaknya gak ada waktu untuk Al-Quran. Tapi ketika kita sudah meniatkan dengan niat yang kuat, dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan niat yang bersih karena Allah ingin berdekat dengan Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, ingin dekat dengan Allah SWT. Dan kita atur waktu kita, kita sisihkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran, lihat nanti ibu, ada efek positifnya. Hidup kita akan lebih tertata, urusan kita akan menjadi lebih mudah. Yang dulu kita kewalahan mengurusi anak dengan kita menyisihkan setengah jam, satu jam waktu kita, Allah mudahkan anak kita untuk kita atur. Allah mudahkan urusan rumah tangga kita. Nah itu yang beliau katakan, karena di dalam Al-Quran itu dan dengan kita dekat dengan Al-Quran itu banyak muzizat dan keistimewaan yang Allah berikan. Bukan hanya di dunia, akan tetapi nanti di akhirat, menjadi syafaat bagi kita. Maka yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua, tanzimul wakat, kita manajemen waktu kita sisihkan. Jangan sampai 24 jam kita gunakan semuanya untuk dunia kita. Sisihkan waktu setengah jam, ba'adah maghrib atau ba'adah maghrib sampai isya 40 menit atau satu jam. Kita khususkan itu waktu untuk kita menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah kita mulai menghafal dengan kemampuan kita, jangan berlebihan. Jadi beliau menyarankan mulai dari setengah halaman. Ini sebut sofha, setengah halaman. Ya, bayangkan bu, kalau ibu istiqomah setengah halaman, 30 hari berapa lembar itu? Ya, 15 lembar. 15 lembar itu, eh 15 halaman. 15 halaman itu hampir setengah jus, satu bulan. Ya, kita kalikan. Insya Allah dalam jangka waktu tertutup kita bisa banyak hafal Al-Quran. Apalagi mungkin di ayat-ayat, surat-surat yang kita sukai, yang mudah kita hafal itu akan lebih cepat. Nah, jadi setelah kita manajemen waktu, kita khususkan waktu, dan kita berikan standar yang sangat-sangat sederhana kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah Al-Istimror. Al-Istimror itu apa? Terus menerus istiqomah, konsisten. Jangan satu hari, dua hari, kita empat jam baca Al-Quran, hafal Al-Quran, habis itu 20 tahun lagi baru baca Al-Quran. Atau tiga minggu atau satu bulan lagi baca Al-Quran. Yang penting istimror. Setelah kita manajemen waktu, kemudian kita tetapkan standar yang ringan dalam kita menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah dengan kita apa? Istimror. Istiqomah kita dalam mengulang-ulang. Yang keempat adalah dawam. Mudawamah itu sama sebenarnya, tapi lebih ekstra lagi. Lebih ekstra kita istiqomah terus, kita betul-betul sisikan, minta sama Allah, minta doa sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran. Maka insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan ketulusan niat kita, dan dengan ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Dan beliau tadi mendoakan kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dekat dengan Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan lebih dari itu untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak-bapak sudah siap Pak jadi penghafal Al-Quran Pak? Insya Allah. Takbir. Takbir. Masya Allah. Habibiyataham Masun. Insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah. Al-Quran, insya Allah. Amin. Hattah dia tiasar lelana jami'an, insya Allah, kul umur hayatina, biberakit Al-Quran. Masya Allah. Dan beliau mendoakan sekali lagi, mudah-mudahan kita dengan semangat kita, Allah mudahkan kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita dekat dengan Al-Quran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan jalan keluar. Dari setiap masalah kita, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafa'atul Quran. Karena Allah, karena Rasulullah mengatakan, Bakalah Al-Quran kalian, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, menjadi syafa'at kita. Insya Allah. Gitu Pak ya. Ada yang, udah mungkin cukup ya. Saya ingin bertanya lagi nih. Silahkan. Oh, masih ada, masih ada. Mungkin. Gimana MC? Mungkin nak khutfursaqolillah. Slihutu'il hadaya untuk memberikan hadiah mungkin. Bagi tadi yang sudah bertanya. Sudah bertanya tadi ya dua orang. Untuk tim Dorpres bisa diberikan Dorpres. Masya Allah. Barakallahu a'alaikum. Dan mudah-mudahan Dorpresnya menjadi picu untuk lebih semangat. Ini di depan, Bapak yang baju biru. Di depan. Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau... Gimana? Afan Ustaz, mungkin Al-An. Assalamualaikum ilah al-akbarah. Hal mungkin hada minatulab waladain mungkin sayusma jilawatuhu ilah al-akbarah. Mungkin hunaka istimrol bisuk bila al-asilah alis alah minal ayah. Gua assalamualaikum. Mungkin untuk, mungkin dari santri ada yang ingin mentasmikan bacaannya. Sekaligus mungkin akan dicek hafalannya oleh al-akbarah. Oke, oke. Bangga. Siap ya. Jangan nanti ketika ditunjuk mundur-mundur cuma masuk kamar. Jangan mundur-mundur. Akuatnya, tarik nafas dulu. Mana tahu dipanggil kan. Jangan perlu sampai sini. Udah gemeter. Gak jadi tasmih malah anda gak jadi istimrol. Mungkin Nadu, mungkin Ustaz panggil Khalid. Khalid. Aina Khalid. Dan Ken? Ada? Atau oh? Cevi? Oke, monggo. Dua orang ini. Ayo, ayo. Sini nih. Mungkin di Jus Alatin. Jus 30 mungkin. Oke, monggo. Sini, sini. Atau Jus? Jus? Jangan malu-malu. Ya. Kalau malu, gak dapat ilmu. Sini. Kalau enggak gini mas. Mungkin dari tulap ya khususnya. Yang nanti beliau baca ayat. Yang mau nyambung ayat silahkan maju. Ya. Gitu ya. Yang ikhwan atau akhwat juga? Ikhwan akhwat boleh. Tapi kan gak disini kan. Bisa di depan. Kalau disini nanti akhwatnya. Ya kita tahulah. Mungkin kalau dari ikhwan masih ini. Mungkin akhwat bisa maju ke pojokan situ. Satu akhwat, satu ikhwan. Khusus ini untuk tulap. Nanti mungkin bisa mentasmikan dulu. Setelah itu melanjutkan ayat. Yang dicek ya. Oleh Al-Akhbara. Lep. Mungkin dari yang akhwat. Langsung ya. Nanti beliau baca. Nanti yang mau istimelor maju. Gitu. Inna yawm al fasli kala miqata. Ayo monggo. Ayo ayo. Itu just 30 gini. Surat apa? Anabah. Diulangi. Diulangi ya. Maka tadi kan saya bilang. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tenangkan. Pikiran. Ya kalau udah. Bismillah. Maju ke depan. Inna yawm al fasli kala miqata. Yawm yuafak ufis suri fata'atuna afwaja. Terima kasih. Tafad dali. Tafad dali. Anti. Tati launa. Muna. Siapa yang tahu? Silahkan. Ke depan ya. Jangan ke surat al-lahap ya. Nah jika al-lahap pulang. Tafad dali. Ya istimrod. Jangan malu kata beliau. Jangan malu. Ya bismillah. Bismillah. Tafad dali. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin al-an Ustaz. Miaminan Rijal. Ya boleh. Walaupun harus tarik nafas dua kali ya. Masya Allah. Akhirnya bisa melanjutkan. Insya Allah. Insya Allah. Ini doa khusus ini. Didoakan keberkahan. Mudah-mudahan dimudahkan istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Hafalannya berkah. Dan kemudian beliau mendoakan. Ya karena adik kita tadi berani ya. Membaca Al-Quran. Menyambung ayat di depan banyak orang. Mudah-mudahan nanti akan menjadi inspirasi kebaikan juga. Ya insya Allah untuk yang lain. Gini dari beliau. Nanti beliau baca dulu. Ya kan. Nanti kalau ada yang tahu nanti. Silahkan maju ke depan. Biar dia enggak langsung takut gitu. Oke. Inna batu syarabbika lashadid. Inna hu huwa yubdi'u wa yu'aid. Mungkin ada santri atau langsung. Inna huwa. Terima kasih 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 Terima kasih